bismillah bapak ibu ini hotel kita hayah golden ya hayah golden ada di sisi sebelah barat masjid tadi ketika masuk di pintu ini pagar besi ya sana ada tulisannya angka 410 setelah masuk ke 410 kita nanti langsung lurus saja menuju ke masjid Nabawi ya sekarang jam 4 lebih 32 menit yang perlu diperhatikan bapak ibu setiap subuh di masjid Nabawi ini ada dua kali adhan ya ada dua kali adhan tadi ada yang denger adhan ya ada ya itu adhan yang pertama itu sebagai penanda untuk membangunkan orang yang tidur agar mereka bangun supaya mereka bersiap-siap untuk sholat subuh dan juga untuk mengerjakan sholat tahajud jadi itu biasanya satu jam satu jam sebelum subuh satu jam sebelum subuh itu biasanya dikumandangkan setelah itu satu jam kemudian baru adhan subuh yang sesungguhnya ini kita langsung lurus saja tahajud itu bagian dari kiamulail jadi gini ada namanya kiamulail atau sholat malam itu sholat yang dikerjakan setelah isya sampai sebelum subuh itu namanya adalah kiamulail nah dalam kiamulail ada istilah yang lebih kontekstual namanya sholat tahajud sholat tahajud itu adalah sholat malam yang dikerjakan setelah kita tidur ya dari kata jahada gitu kan yujah itu maksudnya bersungguh-sungguh dia sudah tidur sudah terlelap kemudian dia terbangun untuk mengerjakan kiamulail maka itu disebut sebagai tahajud tahajud bisa sampai jam berapa ya sampai subuh sampai sebelum subuh silahkan dan jangan lupa ditutup dengan sholat witir karena in allaha witer yuhibbul witer Allah itu berat yang tunggal ya yang ganjil dan suka dengan sesuatu yang ganjil maka sholat malam itu kita witiri dengan pelaksanaan sholat witir itu kita ganjilkan dengan pelaksanaan sholat witir kita terus bergerak menuju ke area masjid nabawi berarti kita ada di sisi sebelah mananya masjid kita ada sisi sebelah mananya masjid ini kulon kata pak didi ya sebelah barat sebelah barat masjid kiblat kiblat itu madepnya kemana bu kiblat ke barat betul kiblat kiblat ke barat betul kemana kiblat itu kiblat itu ke ka'bah ya benar itu paling tepat itu kiblat itu ke ka'bah jadi dia tergantung kalau kita orang Indonesia ngulon bilangnya ya karena posisi Saudi Arabia ada di daerah barat tapi kalau kita ada di Medina yang mana kita di utaranya kota Mekah berarti sholatnya ngadepnya kemana? ke Gidul, ke selatan ya kayak gitu ini ya nanti kita masuknya ini ada tulisannya gerbang 320 bagi jamaah yang hotelnya ada di sisi barat masjid ya hayah golden dan rentetannya itu berarti kita masuk ke pelataran masjid melalui pintu 320 diingat-ingat ya bismillah kita sudah sampai di gerbang masjid Nabawi nomor berapa bapak ibu? no kelihatan 320 ya dinget-inget nomornya ya nomor 320 kita masuk ke kawasan pelataran masjid nah di masjid Nabawi ini untuk tempat sholatnya antara laki-laki dan perempuan ya itu dipisah dipisah sehingga bagi yang berpasangan bapak ibu yang bawa pasangannya harus ketika mau sholat harus dalam kondisi terpisah jadi nanti ibu-ibu masuknya ada di sebelah sini pintu nomor 12 pintu nomor 12 ibu-ibu nanti disini dan untuk bapak-bapak ada di sebelah kanannya itu pintu nomor 8 pintu nomor 8 dan yang sini pintu nomor 12 gitu bapak-bapak Allahu akkabam. Eşhedu en la ilaha illallah. 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati